Intro Awal Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Raden Wijaya yaitu menantu dari Kertanegara pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit didirikan dengan usahanya sendiri bukan merupakan warisan dari Kertanegara. Kertanegara adalah raja terakhir kerajaan Singasari sebelum runtuh akibat serangan Jaya Katwang. Kertanegara dan Permaisurinya wafat akibat serangan tersebut. Raden Wijaya dan penikutnya melarikan diri dengan melakukan pengembaraan dari Rabu Carat Kepamawaran, Trung, Kuluan, Kembangsari. Karena di wilayah ini Raden Wijaya dan pengikutnya dikejar musuh, mereka berjalan kembali ke desa Kudadu, sampai akhirnya Raden Wijaya disarankan meminta bantuan Arya Wiraraja di Madura. Setelah tinggal beberapa waktu di Madura atau lebih tepatnya wilayah Arya Wiraraja, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja menyusun siasat untuk merebut kekuasaan Jaya Katwang. Dengan segala tipu muslihatnya, Raden Wijaya menyatakan seolah-olah takluk pada kekuasaan Jaya Katwang. Takluknya Raden Wijaya diterima baik oleh Jaya Katwang untuk mengabdi padanya. Raden Wijaya pun dihadiahi tanah tarik yang waktu itu berupa hutan, sekarang Mojokerto untuk menjadi daerah kedudukannya. Saat sedang melakukan pembukaan hutan tarik, salah seorang pasukan Raden Wijaya menemukan buah maja. Raden Wijaya memakannya, tetapi ketika dimakan rasanya pahit. Oleh karena itu, wilayah hutan tarik ini kemudian diberi nama Majapahit. Pada tahun 1293, tentara tartar datang ke Jawa hendak menyerang Kertanegara, karena telah melukai salah satu utusannya, namun Kertanegara sudah wafak. Pasukan tartar dengan dibantu pasukan Raden Wijaya kemudian menyerang Jaya Katwang dan berhasil menundukkan Jaya Katwang. Kesempatan ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang balik tentara tartar dan memukul mundur tentara tartar dari wilayah Singasari. Dengan berakhirnya kekuasaan Jaya Katwang, Raden Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Baru dengan nama Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya naik tahta dengan gelar Kertarajasa Jaya Wardana. Pada saat pemerintahan Raden Wijaya berakhir, tahta Majapahit jatuh ke tangan putranya, Jaya Negara atau yang memiliki nama kecil Raden Kala Gemet. Kala Gemet naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandi Dewa Adiswara pada tahun 1294. Pada masa pemerintahannya muncul banyak pemberontakan, diantaranya pemberontakan Nambi, pemberontakan Rasemi, dan pemberontakan Rakuti. Menurut kitab Pararaton, pemberontakan terjadi akibat fitnah dan adu domba Mahapati, sementara sumber yang lain menyebutkan bahwa pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan beberapa orang dengan penobatan Jaya Negara. Contohnya pemberontakan Nambi. Pada masa pemerintahan Jaya Negara, Gajah Mada pertama kali muncul menjadi anggota pasukan pengawal Raja atau pasukan Bayangkari. Gajah Mada, mulai dikenal sebab jasanya dalam pemberontakan Rakuti. Pada saat itu Gajah Mada dan pasukannya berhasil mengungsikan Raja Jaya Negara beserta keluarganya ke desa Badander saat Rakuti menduduki istana. Setelah peristiwa Badander atau pemberontakan Rakuti, Gajah Mada diangkat menjadi pati di Kahuripan. Kemudian setelah dua tahun diangkat menjadi pati di Daha, pada masa pemerintahan Raden Wijaya, Daha dan Kahuripan merupakan daerah bawahan Majapahit yang paling utama. Daha di barat, Kahuripan di timur, dan Majapahit sebagai pusatnya. Pada tahun 1250 Saka atau 1328 Masehi, Jaya Negara wafat dibunuh oleh Tanca seorang tabib kerajaan. Ratanca merupakan ahli pengobatan istana. Menurut Sri Wintala Ahmad, suatu hari, Ratanca dipanggil untuk mengobati sakit bisul yang diderita Jaya Negara. Di dalam kamar Raja, hanya ada Ratanca, Jaya Negara, dan Gajah Mada. Usai melakukan terapi pembedahan, tiba-tiba Ratanca menusuk Jaya Negara dari belakang hingga tewas. Melihat peristiwa pembunuhan itu, Jaka Mada menikam Ratanca hingga tewas. Jaya Negara tidak memiliki anak sehingga adik perempuannya yang bernama Tribuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta menggantikannya. Tiga tahun setelah Tribuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta, terjadi pemberontakan sadeng tahun 1331 Masehi, yang mampu dipadamkan oleh Gajah Mada. Pemberontakan sadeng dilatar belakangi oleh Jaya Negara yang mengkhianati Perjanjian Songenap. Perjanjian Songenap, yaitu perjanjian antara Arya Wiraraja dan Raden Wijaya, yang menyebutkan bahwa wilayah sadeng dan kerta menjadi kekuasaan Arya Wiraraja. Jaya Negara mengklaim bahwa sadeng dan kerta adalah wilayah kekuasaannya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Tribuwana Wijaya Tunggadewi, berniat menguasai sadeng dan kerta karena kedua daerah tersebut, memiliki pelabuhan potensial yang mendukung perekonomian Majapahit. Gajah Mada yang saat itu menjadi pati didaha, diminta Arya Tada untuk menggantikannya sebagai Mahapati Amangkubuni, namun Gajah Mada menolak. Gajah Mada tidak akan menjabat sebagai pati Amangkubuni sebelum berhasil menumpas pemberontakan sadeng. Dalam menumpas pemberontakan sadeng terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar. Rakembar adalah putra bungsu Raja Pamekalahan. Rakembar adalah prajurit yang tangguh dan ahli menunggang kuda, serta menggunakan senjatanya berupa cambuk. Gajah Mada dan Rakembar bersaing memperebutkan posisi sebagai Panglima Perang dalam penumpasan pemberontakan sadeng. Rakembar mendahului berangkat menyerang sadeng saat Gajah Mada dan Aditya Warman. Melakukan diplomasi dengan sadeng agar pemberontakan dapat terselesaikan, tanpa adanya pertumpahan darah. Rakembar ingin mencari perhatian dari Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Beberapa utusan dikirimkan Gajah Mada untuk menemui Rakembar agar mengurungkan niatnya. Rakembar menolak dengan alasan apa yang dilakukannya untuk kerajaan. Pertempuran antara pasukan Rakembar dan pasukan sadeng tidak dapat dihindari. Melihat kondisi yang memburuk, Gajah Mada mengerahkan pasukannya, dibantu dengan Aditya Warman dan Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi, sadeng dapat dipadamkan. Kemenangan Majapahit atas sadeng, membawa anugerah bagi Gajah Mada yang diangkat menjadi Anabehi, dan tak lama kemudian diangkat menjadi Pati Amangkubuni. Sedangkan Rakembar diangkat sebagai Bekel Araraman. Setelah memerintah selama 22 tahun, Tribuwana Tunggadewi digantikan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk naik tata pada 1350 Masehi dengan gelar Maharaja Sri Raja Sanagara. Hayam Wuruk adalah putra dari Bretumapel dan Tribuwana Tunggadewi, dengan nama kecil Raden Tetap. Dalam Kitab Negara Kertagama Pupu I diuraikan tentang kelahiran Hayam Wuruk, di mana ia lahir pada tahun Saka 1256 atau 1334 Masehi, di saat terjadinya gempa bumi dan gunung kamput meletus. Pada hari kelahirannya pula, diikrarkan Sumpah Amukti Palapa oleh Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah seorang raja yang memiliki jiwa seni di dalam dirinya. Ia suka menari dengan memainkan peran wanita sebagai pager antimun, menjadi dalang bergelar Tirta Raju, dan menjadi pelawak dalam pertunjukkan wayang dengan memainkan peran gagah ketawa. Penobatan Hayam Wuruk menjadi raja, dilakukan pada saat ia masih berusia 17 tahun, yang menggantikan ibunya, Tribuwana Tunggadewi karena turun tahta, dan bergabung dalam Sabta Prabu pada tahun 1351. Sabta Prabu adalah pejabat tinggi kerajaan Majapahit. Semacam Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas sebagai penasehat raja, Hayam Wuruk naik tahta dengan bergelar Maharaja Sri Raja Sanagara. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Hayam Wuruk dibantu oleh Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai Mahapati Majapahit. Kisah tentang kelahiran Gajah Mada masih dipenuhi mitos. Menurut Naskah Yusana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Bali. Ia lahir dengan cara memancar dari buah kelapa sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Ia dipercaya masyarakat tidak memiliki ayah dan ibu. Gajah Mada lahir atas kehendak para Dewa dan Dewi. Menurut Babat Gajah Mada, diceritakan ada seorang pendeta bernama Empu Sura Dharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Nari Rati. Suatu ketika Dewa Brahma jatuh cinta pada Patni Nari Rati karena kecantikannya hingga Dewa Brahma memperkosa Nari Rati di gubuk yang sepi. Nari Rati kemudian menceritakannya kepada suaminya sehingga mereka kemudian memutuskan untuk mengembara. Ketika sudah waktunya untuk melahirkan, mereka sampai di Desa Mada yang terletak di kaki Gunung Semeru. Nari Rati melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi ini kemudian diserahkan kepada kepala Desa Mada untuk diasu karena kedua orang tuanya bertapa. Setelah bertahun-tahun bayi ini, umbul menjadi seorang remaja. Suatu hari Mahapati Majapahit datang ke Desa Mada dan mengajaknya untuk ikut ke Majapahit. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Gajah Mada adalah anak dari Gajah Pagon. Gajah Pagon ialah seorang pengikut Raden Wijaya yang terluka saat serangan pasukan Jaya Katwang yang ditinggal di Desa Pandakan. Gajah Pagon menikah dengan putri kepala desa bernama Macan Kuping. Dari hasil pernikahan Gajah Pagon dan Macan Kuping lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Gajah Mada. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. A. Sumpah Palapa Sumpah Palapa sebenarnya sudah diikrarkan sejak masa pemerintahan Tribu Wana Tunggadewi, namun dalam prakteknya Sumpah Palapa terpenuhi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Banyak sumber yang mengatakan bahwa Sumpah Palapa Gajah Mada terinspirasi dari ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara. Gajah Mada mengangkat Sumpah pada pertemuan yang dihadiri lengkap para pejabat Majapahit bertempat di Balai Rung Keraton. Ia berdiri sambil memegang gada, lalu bersumpah, Lamun, Kuhus kalah Nusantara Isun Amukti Palapa, Lamun kalah Ring Burun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompoh, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Isun Amukti Palapa. Artinya, jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompoh, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat. Menurut sumpah tersebut, ada 10 wilayah yang ingin dikuasai Gajah Mada, yaitu Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompoh, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Sumpah Gajah Mada menimbulkan kegegeran di Majapahit. Para pejabat kerajaan mengejeknya dan menertawakannya. Mereka itu antara lain Rakembar, Rabanya, Jabung Tarewes, dan Lembu Petang. Mereka menertawakan bahkan mencaci maki Gajah Mada hingga membuat Gajah Mada sangat marah. Gajah Mada kemudian meninggalkan tempat itu kemudian menghadap Ribuana Wijaya Tunggadewi. B. Perang Bubat Menurut Kitapararaton, Hayam Wuruk pada saat berusia 23 tahun berniat mencari wanita untuk dijadikannya sebagai permaisuri. Hayam Wuruk mengirim juru gambar ke kerajaan-kerajaan tetangga, untuk melukis wajah putri-putri mereka, dan mengirimkannya ke Majapahit. Dari lukisan yang diterimanya, Hayam Wuruk tertarik pada Diyah Pitaloka, seorang putri dari kerajaan Sunda. Melalui Tuan Anepaken, Hayam Wuruk melamar Diyah Pitaloka. Keinginan Hayam Wuruk ini tidak disetujui oleh Gajah Mada. Gajah Mada tidak menyetujuinya karena jika Diyah Pitaloka menjadi permaisuri Hayam Wuruk, maka seharusnya Diyah Pitaloka diserahkan kepada Majapahit sebagai wujud kerajaan Sunda takluk pada Majapahit. Namun menurut ibu Hayam Wuruk, Tribu Wana Tunggadewi, Sunda adalah kerabat sendiri jadi tidak harus ditaklukkan, sehingga Hayam Wuruk harus melamar Diyah Pitaloka. Setelah lamaran Hayam Wuruk diterima oleh Sunda, Hayam Wuruk kemudian memutus Madu untuk datang ke Sunda guna membicarakan tempat dan waktu pernikahannya. Setelah berunding dengan keluarga kerajaan Sunda, disetujui bahwa pernikahan dilakukan di kerajaan Majapahit. Pada saat waktu pernikahan, Raja Sunda Maharaja Linggabwana beserta rombongan datang dari Galuh Keterowulan Majapahit. Namun saat rombongan raja sampai dibubat, putusan Gajah Mada datang dan menyampaikan maksud bahwa Hayam Wuruk, menikahi Diyah Pitaloka adalah sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit. Putusan tersebut mengakibatkan rombongan Sunda merasa tidak dihargai. Rombongan Raja Sunda mendesak agar Raja Hayam Wuruk menerima Diyah Pitaloka sebagai permaisuri. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan tentang hal ini, Gajah Mada telah menggerakkan pasukan Bayangkarinya agar Raja Sunda mengakui superioritas Majapahit. Perbedaan pendapat kedua belah pihak ini mengakibatkan terjadinya perang di lapangan bubat. Rombongan Raja Sunda gugur termasuk Maharaja Linggabwana dan pejabat kerajaan. Untuk membela kehormatan mereka, istri para pejabat dan wanita-wanita kerajaan Sunda melakukan belah pati. Belah pati adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan untuk membela kematian orang lain. Untuk menghormati mereka, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar sebagai penghormatan atas orang-orang Sunda yang gugur di bubat. Kisah perang bubat juga ditulis pada Kidum Sunda, namun tidak tercatat pada Kitab Negara Kertagama. Akibat perang bubat, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Kepemimpinan Hayam Wuruk bersifat demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu tidak membatasi rakyatnya untuk harus beragama Hindu. Selain itu, Hayam Wuruk juga membentuk Dewan Khusus Pengurus Agama, yaitu Darmada Yaksa Kasaiwan untuk mengurus agama Hindu Siwa dan Darmada Yaksa Kasogatan yang mengurus agama Buddha. Dengan adanya Dewan Khusus ini, kehidupan keagamaan rakyat Majapahit dapat berjalan dengan baik, dan terciptanya toleransi antarumat beragama. Emy Wuryani dan Sri Muryani, 2015 dalam jurnal yang berjudul, Model Kepemimpinan Universitas Kristen Satyawacana tahun 1956 sampai tahun 1993, sebuah kajian sejarah lisan, menjelaskan bahwa pemimpin yang demokratis memiliki ciri utama yakni tidak mengambil keputusan sendiri, atau dalam pengambilan keputusan melibatkan orang lain. Contohnya saat Gajah Mada mangkat pada tahun 1364, Hayam Wuruk memanggil keluarga kerajaan seperti Bre Kahuripan, Bre Daha, Bre Lasem, Raja Wengkar, Raja Metahun, dan Bre Pajang untuk memutuskan siapa pengganti Gajah Mada. Selain itu dengan adanya pemegang jabatan Bre yang perempuan, menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, keseimbangan gender sudah mulai disadari, menurut Sri Wintala Ahmad, 2019 banding 111. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, struktur birokrasi Majapahit sangat teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi dianggap sebagai jelmaan, dewa. Sebagai kepala pemerintahan Raja bergelar Batara Prabu atau Kbrifrabu atau Sri Maharajasa. Pejabat pemerintahan di bawah Raja yaitu Pati Amangkubumi yang bertugas memberi arahan tentang jalannya pemerintahan di negara bawahan atau daerah. Untuk di daerah di bawah Majapahit, terdapat Raja daerah yang disebut Paduka Batara yang bertugas mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti. Berbeda dengan Hayam Wuruk, Gajah Mada memiliki model kepemimpinan yang kursif, di mana para pengikutnya harus menjalankan perintahnya. Hal ini bisa dilihat saat Gajah Mada dan pasukannya mengungsikan Raja Jayanagara di desa Badander saat pemberontakan Rakuti terjadi. Saat itu, salah satu pasukannya berniat untuk pulang ke rumah menjemuh keluarganya. Karena takut keberadaan mereka diketahui pasukan Rakuti, Gajah Mada melarang salah satu anak buahnya untuk pulang. Namun anak buah tersebut memaksa untuk pulang sehingga dengan terpaksa Gajah Mada membunuhnya. Dengan dua model kepemimpinan yang berbeda, Hayam Wuruk dan Gajah Mada mampu membawa Majapahit ke puncak kejayaannya.